hai 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 Halo semuanya channel Rokin dalam ingit ya dan sekarang saya akan review plus nge-share add-on TM8000 dan 8500 by SRC dan dari dan dengan MNA ATC dan KHB ya di sini ini tuh free add-on free dan ini tuh keren banget ya dan semuanya kita mulai dan kita lihat ekstriornya dan ekstriornya itu udah super udah super cool ya eh ya seperti kurang lebih seperti ini dan untuk TM8000 dan langsung aja tanpa basa-basi lagi langsung aja kita lanjutkan lagi dan bisa kalian like dan subscribe sebelum kita melanjutkan dalam hitungan lima empat tiga dua satu Apakah kalian udah like dan subscribe Jangan lupa jangan lupa notifikasinya dan komen ya guys ya dan ya bagi kalian yang kangen kereta kedua kereta ini jangan lupa komen saya kangen kereta lama ya guys ya langsung aja kita telah mulai dari mulai dari awal ya jadi disini keretanya tuh super cool dannya gitulah jadi disini kita bakal langsung aja mulai dari kabinnya nih kurang lebih seperti ini aja ada tujuan-tujuannya ada speedometer ini udah lumayan detail dan dia keren banget lah seperti ini kurang lebih dan ya kayak gitu lah dan ini kekurangannya dari add-on ini tuh eh ini ya guys ya kalaupun add-onnya keren tapi ini tuh enggak ada kain interior dari gerbong ya tapi kita bisa lihat sekilas dari sini jangan kalian berpikir ada yang susah kesih dari iklan di sana di depan saya dan ya itu enggak ada susah-susah dan sini langsung langsung aja kita mulai dari pantau listriknya yang sini kalau pantau nya itu udah bagus sudah detail ya udah lebih kilau-kilau lah langsung aja kita langsung mulai dari script dari keretanya ya yang sini itu keretanya udah super cool dua scriptnya juga ya Nah sini ada varian dua dan bentuknya kurang lebih seperti itu dan paling ketiga udah mulai memasuki kereta Indonesia ya guys ya dan paling keempat ada ada kereta biru ini enggak tahu ini versi biru nanya ada versi hijau ada versi hijau lagi cuman keberadaan beda yang kalian bagi yang tahu perbedaannya comment tulis beda dan kalian ya kita lanjut aja ya dan sini ada kereta ini juga yang ya yang kayak gini bagi kalian yang udah pernah lihat kereta ini jangan lupa sama komen pernah lihat ya guys ya dan kita langsung aja lanjut lagi ini adalah varian terakhir ya dan kita langsung aja kita ingin sesetabilitas tores kereta khusus wanita kalian bisa lihat disana angges bagi kalian yang bingung gimana caranya mengaktifkan scriptnya kalian nggak usah capek-capek kalian mencet yang sini nanti nggak mencet aja yang sini ya guys ya itu udah ada buat detailnya dan sini itu kita langsung aja mulai lagi di sini ada skar atau kohenger ya guys ya sebagainya gitulah kohenger ada terhalis juga ini sini kohenger di sini ini fabilitasnya dan kita langsung aja kita mulai lagi ini ada dapet nah ini ya besi yang keganti ini ini dan ini ya kayaknya keren banget ini dan kita langsung aja kita mulai nah guys sebelum melanjutkan jangan lupa like dan subscribe dulu ya dan yes saya ingin mengasih tahu informasi kalau ini sebenarnya itu addonnya free ya jadinya saya akan share jangan kaget kalau dari pertama kalau saya itu nge-share addonnya ya addonnya itu sesuai thumbnail ya seperti kalian udah lihat dan kitanya super super cool dannya gitulah dan kita langsung aja lanjut lagi biar saya biar video ini tuh nggak mau lama-lama kan ya guys soalnya ini juga udah malam dan kalian bisa lihat lah ya tuh jam diatas dan ya gitulah jadi ya kita langsung aja mulai lagi untuk videonya dan ya jadi disini itu saya ingin cepet-cepet aja ya guys ya karena ini itu ini udah mau udah mau tidur ya ini juga saya telat upload ini spesial 80 subscriber ya makasih dari kalian sudah subscribe dan ya yang sudah like dan subscribe kalau balik subscribe dulu ya guys ya agar saya semakin semangat untuk membuat video lagi dan lanjut aja ya di sini ada wiper seperti kalian lihat wiper animasi maksudnya yang kita langsung aja lanjut lagi nih ada pintu penumpang kanan ada kiri juga seperti biasa ya ada kabin kanan gimana cuy nah itu guys kebuka dan kita langsung aja lanjut lagi tuh yang kiri yang kiri juga ya ini ya bisa kebuka dengan lancar dan ini adalah klaksonnya ya seperti kereta aslinya ya keren-keren dan sini ini adalah lampu ringan dan ini ada lampu jauh ya nih dan itulah buat tem 8000 nya dan kita lanjut aja ke tem 8500 nya dan sini tuh super keren juga ya Nah kalian lihat dulu dari eksteriornya seperti ini ini ada yang bedain juga ya guys ya di sini kurang lebih seperti ini lah ya untuk keretanya dan sini saya nggak buat panjang-panjang karena buat apa juga ya guys ya dan sini saya saya nih sudah nge-review nge-review maksudnya sudah ngeliat-liat addonnya ya dan kita langsung aja kita mulai di scriptnya di sini ada livery ya sini ada dentoshi jepang ya ini nagaden izuki yuko ini masih Jepang ya guys ya Cicibu ini 7000 guys padahal ini 8500 loh tapi ini disini itu 7000 ya dan kita langsung mulai aja ini ada oimachi Jalita out dan siapa guys dari kalian yang udah besar-besar ini nostalgia sama kereta ini dan jangan lupa kalian komen dibawah out bagi kalian yang sudah pernah naik atau yang sudah pernah ngeliat ya guys ya saya ya saya ya ini isi belum lihat tapi saya pernah lihat-lihat di YouTube dan di sini keren banget ya ya ini ada Jalita yang baru guys siapa dari kalian yang pernah naikin kereta ini juga ya guys ya komen seperti biasa ya guys ya tapi kalian comment out dua dan kalian dan kalian jangan lupa lagi dan subscribe dulu sebelum kita melanjutkan ya guys ya dan notifikasinya juga ya jadi di sini ada versi yang yang paling baru ya guys ya kacet bisa nasinya ini bukan baru ini lumayan lama juga ya kacei ya masih belum new livery dan sini new liverynya itu belum ada dan yah nih liverynya ya saya ini ini ya guys ya bakal mungkin share addonnya juga skinnya di besok ya bisa mungkin besok dan kita langsung aja mulai lagi-lagi yang sini bisa setfabilitas juga tuh ya guys ya ada skat juga tapi ini skat yang abu-abu ya guys ya disini ada skat nah double guys skat yang asli guys dan sini kenapa depannya agak burik ya guys ya kayak kurang merah gitu lagi sih dan kita bakal lanjut lagi ada tralis ada part-part ini yang terhalis sini ada disini ada ini ada banyak ya bisa tuh bisa di blank dulu saya blank aja mungkin ada wiper juga super keren dan sini ada penumpang kanan itu penumpang kanan yang mana nih nah wah ternyata yang kebuka tadi kiri guys kita coba ini tuh guys kabin kanan sudah kebuka sekarang kabin kiri sudah kebuka juga ya guys ya dan wipernya masih menyala kayak apalah yang kita ada yang sebenernya lagi saya akan outro ya dan sebelum outro saya akan coba tes tes lagi nih untuk ini ya guys ya untuk pantunya dan ini udah keren ya guys ya seperti keretanya dan dan ya kalau kelaksonnya ini kurang lebih seperti keretanya seperti itu dan ini ada lampu jauh pendek dan ini jauh-jauh saya nggak tahu apa yang salah dengan lampunya tapi yang penting udah kulang tapi ini lampunya rusak ya sepertinya nggak punya lampu atau gimana nggak tahu dan sini saya akan ngasih tahu lagi satu fitur terlalu tersembunyi ya guys ya dan kalian itu kalau bagi kalian yang suka terhalis mending kalau kalian pengen fitur yang lebih bagus lagi dan lebih mending itu enggak pasang terhalisnya gitu abis ya karena kita itu ini ya lo pasang terhalis itu bakal apa gitu proyek pertama kita bakal lepas dulu di sini ada fitur tersembunyi kalian guys ada kabin tengah ya dan kalau kita nyalkan trali kalau kita matikan nyalakan loh hilangnya otomatis hilang kita coba aja untuk yang ini ya kabin tengahnya juga sekurang lebih seperti itu dan kita lanjut aja ke kereta selanjutnya ini juga ada ya kabin tengahnya pertama kita lepas dulu eh kita lepas dulu ini terhalisnya mana terhalis nah abis itu ada nih guys kabin tengahnya ya guys kalau lebih seperti itu udah guys sekian bagi kereta bagi kereta lagi guys bagi video kali ini dan semoga kalian enjoy add-onnya dan ya itu aja luas video kali ini udah guys sampai jumpa di lain hari dan bye-bye jangan lupa like dan subscribe ya guys ya bye-bye bye